hai oke Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat milenistori ID kali ini kita akan bicara terkait yang kemarin-kemarin nah sebenarnya saya mau bicara terkait sepak sepakbulan karena hari ini saya menggur sudah kadu menggunakan kaos bonek rupanya buku terkait dengan nasionalisme sepakbulan enggak ada nih tapi enggak papa ini masih dalam yang hijau-hijau kita akan bicara terkait dengan buku yang lain yang bernama student hijau nah student hijau itu berada di sekitaran kita sebenarnya yaitu yang diciptakan oleh Mas Marco Kartodikromo Mas Marco Kartodikromo ini adalah orang yang hidup dan mengembara di Solo Mas Marco Kartodikromo atau lebih dikenal oleh Mas Marco ini adalah orang yang lahirnya ada di Blura di reken jarak yang dituliskan disitu kemudian dia mengembara kemana-mana menjadi jurnalis dan waktu itu yang terkenal menjadi jurnalis Medan Priyai yang waktu itu dikelola oleh Tirto Adi Suryo tapi kemudian dari Bandung di Medan Priyai dia pulang ke Surakarta dan ikut di dua lembaga yaitu salah satunya adalah di dunia bergerak lah dari situlah kemudian dan jiwa jurnalisme Mas Marco Kartodikromo ketika ketemu cipta manganku semua dan sebagainya itu mulai terasa dan mulai luar biasa dan salah satu buku yang menarik itu adalah buku student hijau nah student hijau ini apa student hijau ini adalah salah satu buku yang sangat monumental yang diciptakan oleh Mas Marco Kartodikromo yang ditulis pada 1918 ketika itu jiwa-jiwa kirinya Mas Marco dikromo itu sangat luar biasa lah sayang ketika pasca pemberontakan komunisme tahun 1926 Mas Marco diasingkan ke tempat yang sangat luar biasa mengerikan waktu itu yaitu di Bopendikul di Papua sana dan dia 1932an dia kemudian meninggal karena kena malaria nah ini cerita dari buku student hijau ini menceritakan bagaimana ada seorang pemuda seorang saudagar anak saudagar yang luar biasa yang bernama hijau hijau kemudian ini mengerikan sekali dia melihat bangsa pribumi kaum-kaum ilerlander itu tidak pernah dianggap sama statusnya oleh bangsa penjajah waktu itu Belanda nah sehingga hijau berkeinginan untuk pergi dari waktu India Belanda dan pergi ke Belanda ke Amsterdam waktu itu nah dari sini kemudian ada ketakutan-ketakutan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Rajen Wongso dan Pranoto keluarganya si hijau bahwa disana hijau akan terkena pergaulan bebas ala-ala Eropa Sentris nah rupanya disana justru terbalik hijau kemudian pergi ke Amsterdam dan menemukan bahwa mental-mental inlander itu juga terjadi di wilayah Belanda nah di wilayah Belanda kemudian hijau juga melihat sendiri bahwa orang-orang itu adalah kasta atas dan bawah yaitu orang Belanda tetap dianggap orang Belanda bahkan dia hanya pernah satu kali bisa memerintahkan oleh orang memerintahkan orang Belanda dan dia menganggap sebagai seorang koloni ya gitu jadi di setiap manapun kemudian mental inlander itu terjadi lah setelah itu hijau mas hijau ini pulang ke India Belanda dan menemukan banyak sekali terkait dengan mental-mental inlander yang sering digunakanlah ini dan sekarang kita mulai luar biasa sekali apa terjadi mentalisme mentalisme inlander kita kalau ketemu bule biasanya selalu wah wah ini kan orang-orang kolonialisme tapi kalau ketemu orang-orang yang yang lebih rendah dari kita dianggap sebagai seorang inlander lah itu kemain apa pelatih sepak bula kalau enggak asing nggak mau lah kalau pelatihnya lokal dianggap inlander lah jadi mental mental inlander seperti gaya-gaya apa eh bonek itu juga ada artinya Mas Marco ini pengen menceritakan bahwa student hijau ini salah satu garapan yang ditulis dalam narasi sejarah yang bisa dianggap sebagai novel sejarah terkait dengan irlander di masyarakat waktu itu nah ini sekarang sudah masih menyeruak bagaimana ilander misalnya cari pacar kalau enggak ganteng putih dan sebagainya enggak mau lah ini kan mental mental inlander sekali ini lah nah oleh karena itu Mas Marco sebenarnya memberikan contoh bagaimana student hijau ini mengarah bahwa sikap kita terhadap orang yang labir dan sikap kita terhadap ribumi itu itu adalah dianggap sebagai sebuah ilander lah lah kita terwak-wak dengan nevando sentri terwak-wak dengan kolonialis kolonialisme sentris dan sebagainya Oleh karena itu saya me apa membaca dirijo buku ini seperti Bumi Manusia terologi Pulau Buru bagaimana ilander itu masih dianggap sebagai kasta terakhir ketika jaman Hindia Belanda mungkin cukup itu dulu peulasan terkait dengan student hijau yang ditulis oleh Mas Marco Kartodiko Romo sayang sekali ini Mas Marco ini di bawah pendigul meninggalnya di sana sehingga kita tidak bisa meziarai tidak bisa me apa ya melihat bagaimana gerak langkah Mas Marco yang jelas Mas Marco ini ketika zaman pergerakan dia adalah salah satu orang yang yang ikut campur dalam dunia pergerakan di Solo Raya kalau ngomong pergerakan di wilayah Jatengah memang Solo Raya ini luar biasa Terima kasih Selamat sore Salam sejarah Viva Historia dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa klik milen history ID hashtag hasil N three Sub indo by broth3rmax